1 persatu pelaku pengedar narkotika ini digiring ke ruang presri Lisma Pores Pangkal Pinang usai ditangkap jajaran Satres Narkoba Pores Pangkal Pinang pada Senin siang. 5 orang pelaku ini ditangkap di sejumlah lokasi yang berbeda saat akan mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Pores Pangkal Pinang. Dari 5 pelaku, 1 pelaku berinisial WT merupakan aparatur sipil negara yang masih aktif dan berdinas di salah satu SKPD di pemerintah kota Pangkal Pinang. WT ditangkap saat akan mengedarkan barang haram jenis sabu. Dari tangannya berhasil diamankan barang bukti 5 paket sabu siap edar, 1 handphone, 1 bal plastik strip bening, dan 1 bungkus rokok. Jumlah BP yang ditangkap dari beberapa tempat ini ada 23 jam. Ada 30 jam. Kabarnya selalu satu ada PNS? Iya, di mana. PNS di mana pak? PNS itu inisiannya... A... Jadi dari 5 tersangka ini memang ada 1 PNS Ketika itu ditemukan sedang apa? Pada waktu itu ada di badannya Jadi dia di jalan Jadi pada waktu itu di pinggir jalan mau transaksi narkotik Jadi kita anggap Pada saat itu kita temukan budi Para pelaku kejahatan narkotika ini terancam hukuman 6 tahun penjara Karena melanggar pasal 114 ayat 1 Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung Haryanto Anyus melaporkan